Intro Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Aspen Rizal Bagaimana kabar hari ini, semoga dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa klik tombol like pada video ini jika suka, dan klik tombol subscribe yang masih berwarna merah Pada video kali ini saya akan membahas tentang, jangan sembarang minum obat, ini daftar pilihan obat yang aman untuk ibu menyusui Ibu yang sedang dalam masa menyusui tidak disarankan untuk asal minum obat-obatan Ini karena apa yang dikonsumsi ibu saat menyusui dapat masuk ke dalam asis sehingga mengalir ke dalam tubuh bayi Supaya bisa cepat sembuh dan lancar menyusui si kecil, ibu perlu tahu obat yang aman untuk diminum di masa ini Nah, apa saja daftar obat yang aman untuk ibu menyusui, cari tahu penjelasan lengkapnya, yuk Pilihan obat yang aman untuk ibu menyusui pemberian asis eksklusif merupakan hak bagi setiap bayi karena ada beragam manfaat asis yang bisa diperoleh bayi dan ibunya Namun terkadang, ada masalah ibu menyusui dan tantangan menyusui yang mungkin terjadi, salah satunya saat ibu sakit Ketika sakit selama masa menyusui, ibu tentu tetap harus minum obat dan istirahat yang cukup guna memulihkan kondisi kesehatannya Jangan khawatir untuk minum obat selama menyusui Tidak ada mitos ibu menyusui yang membenarkan konsumsi obat dilarang selama diminum sesuai aturan dan anjuran yang tepat Sayangnya, tidak semua obat boleh diminum oleh ibu menyusui Melansir dari laman Mayo Clinic, hampir semua obat yang masuk ke dalam tubuh ibu mengalir di darah dan asis sampai batas tertentu Meski sebagian besar kadar obat yang ada di dalam asis tergolong rendah dan tidak berisiko bagi bayi Ada obat yang bisa memengaruhi asis bayi Itulah mengapa tidak semua obat aman untuk diminum ibu yang sedang menyusui Paparan obat yang masuk ke dalam asis bisa menimbulkan risiko yang lebih buruk bagi bayi prematur, bayi baru lahir, dan bayi dengan kondisi medis tertentu Jadi, sebaiknya ketahui obat apa saja yang aman untuk ibu menyusui dalam berbagai kondisi 1. Dekongestan Jika ibu menyusui sedang sakit flu dan butuh minum obat, sebagian besar obat flu aman untuk diminum Namun, hati-hati saat memilihnya, terutama obat yang dijual bebas tanpa resep dokter Ada obat flu yang mengandung kombinasi beberapa zat dalam satu kemasannya Obat flu kombinasi inilah yang harus dihindari karena mungkin ada kandungan dalam obat tersebut yang tidak aman untuk ibu menyusui Sebaiknya, pilihlah obat flu dan pilek yang hanya mengandung satu bahan aktif untuk ibu menyusui, salah satunya dekongestan Obat dekongestan digunakan untuk melegakan hidung tersumbat karena flu dan pilek Namun, teliti lagi kandungan zat obatnya Ini karena di pasaran tak jarang dijual obat dengan kandungan yang berisiko mengganggu produksi asi ibu menyusui Seperti obat pseudoephedrin atau penilefrin Jadi, ibu menyusui perlu berhati-hati dan lebih teliti sebelum minum obat Meski begitu, obat flu dan pilek yang mengandung dekongestan aman diminum untuk ibu menyusui Dengan catatan, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu pada dokter mengenai konsumsi obat dekongestan untuk ibu menyusui dan minum sesuatu aturannya Anda dapat beralih ke dekongestan semprot sebagai alternatif lain Hindari menggunakan obat dalam jangka waktu yang terlalu lama dengan dosis berlebihan Gunakan dosis sesuai aturan pakai selama Anda menyusui 2. Anti-histamin Gejala flu mungkin bisa disebabkan oleh reaksi alergi Maka, ibu menyusui memerlukan obat flu yang juga mengandung anti-histamin Obat anti-histamin masuk dalam daftar obat flu yang aman buat ibu menyusui Anda dapat memilih anti-histamin yang tidak menyebabkan kantuk, seperti loratadine dan vexofenadine 3. Obat antivirus Obat flu lainnya yang aman untuk ibu menyusui yakni antivirus Menurut Center for Disease Control and Prevention CDC, obat ini tergolong aman bagi ibu menyusui asalkan diminum sesuai anjuran Namun, penting dipahami bahwa obat antivirus untuk mengatasi flu tidak boleh diminum sembarangan oleh ibu menyusui Pasalnya, obat flu untuk ibu menyusui ini harus ditebus pakai resep dokter Jadi, obat flu yang tergolong aman untuk ibu menyusui ini tidak dijual bebas di toko obat atau apotek Silakan konsultasi ke dokter untuk informasi lebih lanjut mengenai penggunaan obat flu ini selama masa menyusui 4. Paracetamol atau acetaminophen Obat flu dan pilek dengan kandungan paracetamol atau acetaminophen juga masuk dalam daftar obat yang aman buat ibu menyusui Ibu menyusui juga bisa minum obat paracetamol untuk meredakan sakit gigi Menurut NHS, obat flu dan sakit gigi ini aman dikonsumsi oleh ibu menyusui Obat dengan kandungan paracetamol atau acetaminophen dinilai aman untuk ibu menyusui Karena-karena tidak mengganggu produksi asi Efek yang diberikan dari obat dengan kandungan paracetamol atau acetaminophen kepada bayi pun tidak begitu kuat Jika ibu menyusui juga minum obat flu lainnya, pastikan bahwa obat yang diminum tidak mengandung campuran paracetamol lagi Karena dapat menggandakan dosis obat Alih-alih cepat sembuh, obat yang diminum melebih dosis yang disarankan justru dapat memicu masalah serius, seperti gagal ginjal Jadi sebaiknya, baca dengan teliti tabel komposisi setiap obat flu dan pilek yang aman untuk ibu menyusui Menariknya lagi, paracetamol atau acetaminophen tidak hanya mampu mengobati sakit gigi, tapi juga sakit kepala dan demam Ya, paracetamol adalah salah satu pilihan obat sakit kepala untuk ibu menyusui yang aman Paracetamol bekerja menghambat produksi prostaglandin, yaitu hormon yang menyebabkan peradangan dan rasa sakit di dalam tubuh Paracetamol termasuk ke dalam kelas obat analgesik yang biasanya digunakan untuk meredakan sakit kepala ringan hingga sedang Selalu konsultasikan dengan apotekar atau dokter agar obat paracetamol yang Anda minum tidak dikombinasikan dengan obat lain 5. Ibuprofen Sakit gigi di masa menyusui tentu terasa tidak nyaman Di samping harus menahan nyeri pada gigi, Anda masih harus menjalani aktivitas lainnya dalam mengurus si kecil Ada berbagai macam pilihan obat sakit gigi untuk ibu menyusui, meliputi ibuprofen dan acetaminophen Ibuprofen adalah obat golongan non-steroidal anti-inflammatory drugs and side Ibuprofen memiliki berbagai fungsi, salah satunya dapat membantu meredakan nyeri akibat sakit gigi Itu sebabnya, obat ibuprofen bisa menjadi pilihan untuk mengobati sakit gigi pada ibu menyusui karena tidak berisiko membahayakan bayi Selain itu, ibuprofen juga merupakan obat yang bisa digunakan untuk meredakan sakit kepala, demam, dan pilek yang disebabkan oleh infeksi sinus saat ibu menyusui Ibuprofen biasanya digunakan untuk meredakan rasa sakit kepala yang tergolong ringan hingga sedang Ibuprofen juga umum digunakan untuk mengatasi sakit kepala tegang dan migren pada ibu menyusui Obat sakit kepala ini dianggap aman dan bahkan disebut-sebut sebagai pilihan terbaik untuk ibu menyusui Dianggap demikian karena zat dari obat ibuprofen yang masuk ke dalam asit tidak-tidak terlalu banyak bahkan hampir tidak terdeteksi Namun, ibuprofen dilarang bagi ibu menyusui bila memiliki kondisi lain seperti asma dan makh Sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum minum obat ibuprofen untuk ibu menyusui Jangan lupa, pastikan Anda mematuhi aturan minum dan anjuran dosis penggunaan obat Jika ibuprofen dan paracetamol merupakan obat sakit kepala yang aman untuk ibu menyusui Ada jenis obat lain yang tidak disarankan yakni aspirin Meski cukup ampuh mengobati sakit kepala, aspirin tidak disarankan untuk ibu menyusui Aspirin dapat masuk ke dalam asit dan mungkin membahayakan bayi 6. Dextrometor part Ibu menyusui masih dapat menyembuhkan penyakit batuk menggunakan obat batuk tanpa resep atau over the counter OTC Namun, penggunaan obat batuk untuk ibu menyusui ini tetap harus dikonfirmasi keamanannya kepada dokter terlebih dahulu Ibu menyusui bisa mengonsumsi obat dextrometor pan yang tergolong aman untuk meredakan batuk Obat dextrometor pan bekerja dengan cara mengurangi frekuensi batuk, khususnya jenis batuk kering Obat dextrometor pan ampuh meredakan batuk kering yang disebabkan oleh kondisi posnasal grip Posnasal grip adalah saat sistem pernafasan di bagian atas, yaitu hidung, memproduksi lendir berlebih sehingga masuk ke tenggorokan bagian belakang dan menimbulkan batuk Akan tetapi, obat dextrometor pan tidak direkomendasikan bagi Anda yang memiliki riwayat penyakit asma, bronchitis, diabetes, dan penyakit diabetes Jika diminum dalam kondisi tersebut, obat dextrometor pan dapat memperburuk kesehatan Anda 7. Lozenges Obat batuk lain yang aman dikonsumsi ibu menyusui yakni lozenges Jenis obat batuk ini kandungannya tidak mudah larut ke dalam asing Obat batuk jenis lozenges yang mengandung zat antibakteri atau benzidamin dapat meredakan rasa nyeri pada tenggorokan yang kering akibat batuk Bahkan, lozenges juga bisa membantu memulihkan nyeri dan rasa tidak nyaman di tenggorokan akibat adanya radang tenggorokan Ya, lagi-lagi, ibu menyusui tetap perlu minum obat untuk mengatasi keluhan terkait kesehatan, termasuk saat mengalami radang tenggorokan Atas dasar inilah lozenges dinilai sebagai obat yang aman ibu menyusui minum saat sedang batuk dan sakit tenggorokan 8. Oralit Diare adalah gangguan pencernaan dengan banyak penyebab Umumnya, gangguan pencernaan ini disebabkan oleh makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri penyebab diare seperti E. coli Maka sebelum bertambah parah, segera obati diare dengan cara yang tepat, misalnya dengan minum obat oralit yang aman untuk ibu menyusui Oralit adalah obat pertolongan pertama yang aman untuk mengatasi diare pada ibu hamil Oralit tersedia dalam sediaan serbuk yang harus dilarutkan dengan air matang atau dalam sediaan obat cair siap minum Larutan ini terbuat dari campuran garam, gula, dan air yang mengandung senyawa natrium klorida NACL, kalium klorida CACL2, luposa anhibrat, dan natrium bikarbonat Obat ini bekerja mengisi ulang cairan dan kandungan elektrolit serta mineral dalam tubuh yang hilang akibat diare Oralit akan mengembalikan kadar cairan tubuh dalam 8-12 jam setelah dikonsumsi Selain bisa dibeli di apotek, obat diare untuk ibu menyusui ini juga bisa Anda buat sendiri Caranya dengan melarutkan 6 sendok teh gula pasir dan 1-2 SDT garam dalam 1 liter air Aduk merata, dan minum segelas tiap 4-6 jam sekali 9. Kloperamid Kloperamid adalah obat diare generik yang memperlambat gerak usus agar menghasilkan bentuk fesis yang lebih padat Kloperamid merupakan salah satu obat diare yang aman untuk ibu menyusui Ini karena hanya sedikit kadar obat kloperamid yang bisa masuk ke dalam asis sehingga tidak berisiko membahayakan bayi Namun, ibu menyusui konsultasi ke dokter lebih dulu agar tahu berapa dosis obat diare ini yang tepat untuk kondisinya Jika konsumsi obat kloperamid lebih dari 2 hari, memiliki bayi dengan berat badan lahir rendah, dan bayi prematur, sebaiknya juga bicarakan dengan dokter Jangan minum obat melebihi dosis karena berisiko memicu masalah jantung berupa aritmia Selain itu, obat diare ini juga bisa menimbulkan efek samping melemahkan untuk ibu menyusui, seperti pusing, sakit kepala, sulit fokus, dan mual muntah 10. Antasida Sama halnya dengan berbagai kondisi medis yang ibu alami selama menyusui, mah yang kambuh tiba-tiba juga perlu diobati segera Obat mah yang bisa menjadi pilihan untuk ibu menyusui yakni antasida Antasida adalah obat mah yang bekerja dengan cara menetralkan kadar asam di dalam tubuh Obat antasida biasanya bisa Anda peroleh dengan bebas di apotek atau toko obat Obat antasida pada dasarnya aman diminum oleh ibu menyusui untuk membantu meredakan geja lama yang muncul Akan tetapi tidak ada salahnya untuk tetap berkonsultasi dengan dokter dan apotekar terlebih dahulu 11. H2 Reseptor Blockers H2 Reseptor Blockers adalah obat yang mampu menghambat produksi asam di dalam lambung agar jumlahnya tidak meningkat Obat H2 Reseptor Blockers bisa didapatkan dengan bebas di apotek maupun melalui resep dokter Penggunaan obat untuk mengatasi mah yakni H2 Reseptor Blockers pada ibu menyusui diakini tidak menimbulkan risiko dan efek samping bagi bayi Namun lagi-lagi, konsultasi terlebih dahulu dengan dokter perlu dilakukan guna memastikan keamanan penggunaan obat ini untuk meredakan mah pada ibu menyusui Selama masa menyusui, Anda bisa rutin menggunakan pompa asih untuk membantu meningkatkan produksi asih Jangan lupa terapkan cara menyimpan asih yang tepat agar awet untuk rutin diberikan asih sesuai jadwal menyusui bayi Demikianlah video kali ini, semoga bermanfaat Nantikan video selanjutnya dari kami Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Terima kasih telah menonton!